Saya kasih tau ya, pencari uang itu, orang-orang yang hidupnya cari duit, 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 cari duit. Ini orang, hidupnya nggak pernah selesai. Kenapa? Duit itu, kalau sedikit kurang, banyak nggak cukup. Ya, kalau saya tanya sama Anda, mungkin pertanyaan pertama, kalau uang sedikit, pasti nggak cukup. Tapi kalau saya tanya, kalau lagi banyak, kurang. Mungkin nggak bisa kali ya, karena kan bukan di kelas yang nomor dua barangkali. Sebanyak-banyaknya kita, itu kalau kita tanya sama orang kolomerat yang duitnya banyak, tetap aja kurang. Jadi, pencari uang itu minimal nggak cukup, sedikit kurang, banyak. Nggak cukup, itu pencari uang itu. Mau kayak begitu? Ya. Nah, sayangnya takdir Allah buat kita ini, ditakdirkan kita ini orang yang memang kikir. Dengan harta yang sudah kita peroleh. Penyebab kekikiran ini, banyak faktor nanti kita akan jelaskan. Tetapi, kenapa ada ayat-ayat yang menggambarkan tentang Banavid? Dari orang-orang yang berinfak, berzakat dan bersedekah ini, ya mereka-mereka diajak oleh ayat untuk meyakini Allah SWT sebagai maha pemberi rezeki, dan supaya mereka meyakini bahwa Allah lah sumber semuanya. Maksudnya, dengan harta orang itu bisa apa dan mau belanja apa, sebetulnya tidak mesti begitu. Semua adalah tergantung kehendaknya Allah SWT sebagai maha pemberi rezeki. Baik, sampai di sini. Sehingga ada cerita menarik tentang Al-Lais. Al-Lais ini salah seorang dari kalangan sahabat yang kaya raya. Cucunya Al-Lais yang bernama Abdul Malik, itu cerita. Bahwa kakeknya itu menurut bapaknya memang kaya raya. Kaya raya. Mungkin kalau dihitung dulu dengan penghasilan 20 ribu dinar, itu mungkin kalau sekarang saya nggak tahu kursnya itu, apalagi kalau kurs Indonesia ya. Diukur dengan zaman sekarang, sangat kaya raya. Katakanlah, misalnya miliarder dululah. Tapi anehnya Al-Lais menurut si cucu yang diceritakan oleh ayahnya, seumur hidupnya tidak pernah menjadi wajib zakat. Dan seumur hidupnya nggak perlu mengeluarkan zakat. Kenapa kira-kira? Kenapa? Ini infak terus. Sebelum sampai Nisop, jadi batas standar minimum berzakat, ya, katakanlah misalnya 45 juta rupiah, kalian bekerja, kalian bekerja, katakanlah gross, kalau dihitung gaji bulanan selama 12 bulan, 45 juta, dibagi 12 berapa? Saya belum menghitung juga sih tadi. 45 juta. Oke, dibagi 12 bulan, ya, sama dengan 3 juta 750 ribu, misalnya. Kalau ada yang gajinya segini, gross gitu ya, kotor, berarti dia udah wajib zakat nih misalnya. Tapi 3 juta 750 ribu di Jakarta lumayan juga lah ya. Kontrakan berapa? Kasih tahu dulu, kontrakan berapa? Satu setengah. Hah? Satu setengah. Satu setengah? Oke, biaya hidup? Sebulan? Biaya hidup berapa? Ya tergantung, pokoknya tergantung lo. Mau yang mana kira-kira? Perhari berapa kira-kira? Normal, 100 ribu. 3 juta. Gak apa-apa, hitung aja dulu. Hitung dulu 100 ribu per hari. Gak apa, kalian akan menemukan keajaiban, supaya bersyukur ya. Ya, 100 ribu itu sebetulnya, pakai anak-anak apa gak nih? Ini jomblo. Gak apa-apa, tapi adalah orang yang dibawa begini di Jakarta hidupnya itu, kalau dihitung itu mustahil dia bisa penuhi. Ongkos, jadi itu 4 setengah juta sudah ya. 4 setengah. Ongkos pulang pergi kantor rumah, kali 25 hari, berapa? Hah? Ongkos. Perhari berapa kira-kira? 50 ribu kali 25 hari? Berapa? 2 setengah juta ya? Apa? 1 juta, 250 ribu. Jadi total berapa? 4 setengah tadi, tambah? Jadi 5 juta, 750. Oke. Biaya hidup. Listrik? Enggak ya? Sudah masuk semualah itu ya? Hah? Belum? Belum? Jadi katakan, kalau tadi terakhir berapa angkatnya? 5 juta cukup. Ya, sama saudara udah 6 juta lah gitu. Genepin semua ya. Jilbabnya gantinya, ya gitu lah. Tapi kok bisa ya hidup dengan uang segitu? Kalau kalian mau berpikir, itu seharusnya banyak yang harus disyukuri. Karena sebetulnya nih, yang kita dapatkan yang gak bisa dihitung sebetulnya. Tapi kudarullah kok cukup-cukup aja ya? Gitu. Si Oji ini kan penghasilnya 20 juta berapa sih? Kameramen loh, skillnya mahal loh. Di akal ini gajinya gede. Kemarin 20 berapa gitu ya? Dikurangi banyak lah ya. Namun, cerita Allah di sini, seumur hidupnya sejak usia balik, kata cucunya gak pernah bayar zakat. Karena dia tidak pernah menyimpan harta sampai sampai nisab. Dan tidak pernah sampai haul. Haul itu satu tahun ya? Gak pernah. Jadi kalau mau cerita, ada gak orang kaya yang seumur hidupnya gak pernah bayar zakat tapi dia soleh? Ada. Ada dalam mereka yang gaya hidupnya tidak mau jadi wajib zakat. Karena hina menjadi wajib zakat itu. Bagi orang-orang tertentu. Berarti dia sudah menumpuk nih. Dan menumpuknya ini sampai batas waktu yang satu tahun. Loh, bukankah kita harus menabung? Iya, tapi tabungan paling baik ditabung pada pada Allah Sang Maha Pemberi Rezeki yang bisa mengembalikannya tepat waktu. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.